Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dinasik MD Update Potret lawas Yusuf Hamka saat usia 28 tahun Tinggal masih di rumah panggung Bos Jalan Tol Mohamad Yusuf Hamka Membagikan potret lawas dirinya ketika masih berusia 28 tahun Foto tersebut ia unggah melalui laman Instagram pribadinya Yusuf Hamka Dalam postingan pria yang akrab di sapa Papa Alun itu Menunjukkan potret rumah panggung di tengah hutan Kalimantan Timur yang dulu pernah ditinggalinya Tak hanya itu dalam keterangan unggahan Yusuf Hamka juga menceritakan kembali masa-masa perjuangannya Ketika masih bekerja di area hutan dan tinggal bersama dengan keluarga sahabatnya Melalui unggahan terbarunya di Instagram pribadi Yusuf Hamka membagikan potret lawas dirinya ketika masih berusia 28 tahun Dalam unggahannya Hamka muda yang menggunakan kaos berwarna putih tanpa berpos di depan sebuah rumah panggung bersama dengan keluarga dan sahabatnya Di samping saya yang berkumis adalah sahabat baik saya Bapak Nanang Asmuni dan istrinya Ibu Arkiah Yang baju merah pemilik rumah panggung tulis Yusuf Hamka Dalam foto terlihat juga sebuah rumah panggung yang disebut pernah ditinggali oleh Yusuf Hamka Dalam keterangan unggahan disebutkan jika sosok bos jalan tol itu pernah tinggal bersama keluarga sahabatnya Saya baru san dikirimin foto semasa saya umur 28 tahun Dimana kami masih tinggal di rumah panggung seperti terlihat di belakang kami tulisnya Disebutkan bahwa foto itu diambil sekitar tahun 1986 ketika Yusuf Hamka masih berjuang bekerja di pedalaman hutan Hulu Mahakam Kejamatan Damai, Kalimantan Timur Di tempat tersebut dikatakan Yusuf Hamka menjadi salah satu aksi perjuangannya dalam meraih kesuksesan seperti saat ini Jadi waktu umur 28 tahun kami masih bekerja keras di tengah hutan belantara yang buas Namun Allah SWT membimbing dan menjaga saya sampai dengan hari ini Dan walaupun saat ini saya sudah tinggal di ibu kota saya tetap rindu kampung damai tulisnya Dalam keterangan unggahannya Yusuf Hamka menyebut jika pananang sahabatnya yang ada di dalam foto sudah meninggal dunia pada tahun 2020 lalu Namun tahun ini ia tetap berencana untuk pergi ke kampung damai Kalimantan Timur untuk menjenguk istri sahabatnya Sekaligus mengunjungi tempat tinggalnya dulu Pananang baru meninggal pada 53 2022 Namun ibu harga saat ini masih sehat dan insya Allah tahun ini saya akan menengoki mereka kesana tulisnya Tak lupa dalam postingannya Yusuf Hamka pun mendoakan keluarga besar dari sahabatnya yang pernah membantunya itu ketika masih berjuang Terima kasih telah menonton